Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 65. Sesudah tertegun sejenak, ia menotok jalan darah Sinona dan kemudian melontarkannya di tanah. Sementara itu, Bukyai sudah mengeluarkan ilmu silat Seng Hwe Eleng yang sangat aneh. Ia meninju Song An Kiao, menendang Ji Ye Lian Chiu, menyeruduk Tio Xiong Ki dengan kepalanya, dan merampas pedangin Li Heng. Keempat pendekar Butong itu adalah ahli-ahli silat kelas 1 yang berpengalaman luas. Tapi menghadapi ilmu silat Seng Hwe Eleng, mereka repot dan hampir-hampir tak bisa membela diri. Dalam pertempuran di Leng Chou A Tzu, Bukyai memiliki Kiyu Yang Sin Keng dan Kian Kun Tai Lo Ie masih tidak bisa melawan Sam Su dari Persia yang baru mempelajari sebagian ilmu Seng Hwe Eleng. Sekarang Bukyai sudah menyelami seluruh ilmu yang tertera di enam Seng Hwe Eleng dan kepandainya sudah banyak lebih tinggi daripada kepandainan Sam Su. Ilmu Seng Hwe Eleng pada hakikatnya bukan ilmu terjurus yang sangat aneh dan sukar diraba. Manakala ilmu tersebut digunakan oleh orang biasa, orang itu bukan tandingan pendekar Butong yang terkenal sebagai ahli lewekang kelas utama. Tapi Bukyai bukan orang biasa. Ia memiliki Kiyu Yang Sin Keng, mahir dalam Kian Kun Tai Lo Ie dan paham dalam segala ilmu dari Butong Pei. Maka itulah setiap serangannya serangan bahaya dan ditujukan kepada bagian-bagian yang kosong dari garis pembelaan keempat pendekar. Sesudah bertanding kurang lebih 20 jurus, serangan Bukyai makin hebat dan makin aneh. Tiba-tiba Tio Beng yang menggelepak di tanah berteriak. Kalau Pua Chi Yang Kun, sekarang baru mereka tahu kelihayan ilmu silat Mongol. Hajar mereka. Jangan sungkan-sungkan. Keempat pendekar Butong menongkol bukan main. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Kian lama mereka makin terdesak. Bela diri dengan Tai Kekun. Seru Tio Siongki. Keempat pendekar Butong lantas saja menambah kera bersilat mereka. Sekarang mereka memela diri secara rapat sekali dengan menggunakan ilmu gubahan Tio Semheng yang sangat lihai itu. Sekonyong-konyong Bukyai berduduk di tanah, kedua tinjunya meninju-ninju dadanya sendiri. Selama menjagoi dalam merimba persilatan, para pendekar Butong pernah mengukur tenaga dengan banyak sekali ahli-ahli silat yang tangguh dan pernah melayani entah berapa banyak pukulan yang aneh-aneh. Tapi baru sekarang mereka menyaksikan kera berkelahi yang aneh dari Tatko. Berduduk di tanah dan memukul dadanya sendiri. Jangankan melihat, mendengar pun mereka belum pernah mendengar pukulan yang luar biasa. Sebelum Bukyai mengeluarkan silatnya yang luar biasa itu, keempat pendekar Butong sudah memasukkan pedang mereka ke dalam sarung dan memela diri dengan tangan kosong. Bukyai berduduk di tanah dan memukul-mukul dada, dalam kagetan heran mereka dengan serentak menghunus pedang dan menikam. Hampir berbareng pedang Song Man Kiao, Jialian Chiu, dan Tio Xiong Ki menyambar ke tubuh Bukyai. Pedang Inli Heng telah dirampas dan dilemparkan oleh Bukyai. Tapi di pinggangnya masih tergantung pedang Boh Sengkok. Ia segera menghunusnya dan turut menikam pada detik yang sangat berbahaya, mendadak Bukyai menyapu salju dengan kakinya dan salju itu munkrat berhamburan keempat penjuru. Itulah salah sebuah pukulan Seng Hoi E Leng yang dinamakan Hui Si Chuan Siang Tui. Pasir terbang menggulung rombongan pedagang, ilmu ini dulu sering digunakan oleh si orang tua dari pegunungan untuk merobohkan rombongan pedagang yang lewat di padang pasir dengan menggunakan unta. Si orang tua dari pegunungan adalah perambok besar. Kalau lihat iring-iringan pedagang, ia segera duduk di pasir dan menangis terseduh sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Rombongan pedagang itu tentu saja lantas berhenti dan menanyakan sebab-musababnya dari tangisannya itu. Selagi orang tak waspada, si orang tua dari pegunungan tiba-tiba menyapu pasir dengan kakinya, sehingga pasir munkrat berhamburan dan masuk di mata pedagang-pedagang itu. Selagi korban-korbannya tidak bisa membuka mata, dia menyerang sehebat-hebatnya. Dengan sekali pukul, dia bisa membinasakan puluhan orang. Itulah asal-usul huisi Coan Siang Tui dan sebagai gantinya pasir, Bukie menggunakan salju. Berbareng munkratnya salju, keempat pendekar butong kelilipan dan tidak bisa membuka mata. Tapi sebagai jago-jago ulung gerakan mereka cepat luar biasa dan serentak mereka melompat ke belakang. Tapi kalau mereka cepat, Bukie lebih cepat lagi. Bagaikan kilat, memeluk kedua lutut Jie Lian Chiu dan selagi menggulingkan diri, ia sudah menotok tiga hiat besar di tubuh Jie Jeha. Hampir berbareng ia berjungkjir dan selagi badannya melayang turun di udara, lutut kanannya mengguntus Ngo Ko Hiat dan Sinkong Hiat di tubuh In Li Heng yang matanya lantas saja berkunang-kunang dan roboh di tanah. Sung Wan Kiao tidak dapat menggunakan pedangnya lagi tapi tangan kirinya lantas saja menghantam kepala si Tat Ko. Tapi sebelum pukulan itu mampir pada sasarannya, mendadak dadanya kesemutan dan jalan darahnya sudah kena disikut Bukie. Tak kepalan kagetnya Tio Siong Ki. Dalam sekejap tiga saudara seperguruannya dibikin tidak berdaya. Ia mengerti bahwa biar bagaimanapun Jua, dengan seorang diri ia bukan tandingan musuh yang tangguh itu. Tapi ia tentu tidak bisa kabur sendirian dengan meninggalkan saudara-saudaranya. Dengan nekat, ia segera mengirim tiga tikaman berantai. Ketika itu Tio Siong Ki sudah di jalanan buntu dan menghadapi bahaya besar. Tidakannya tetap, sikapnya tenang dan serangannya hebat, sesuai dengan kemestian. Melihat begitu, di dalam hati Bukie bersorak. Ilmu silat butong benar-benar luar biasa. Apabila tidak memiliki silat yang aneh ini, mungkin sekali aku tak bisa melawan para pamanku. Tiba-tiba ia memutar kepalanya, membuat lingkaran-lingkaran. Tio Siong Ki tidak memperdulikan, ia sengaja tak mau melihat lingkaran-lingkaran itu. Mendadak, dengan kecepatan luar biasa, ia menikam dada Bukie. Bukie menundukkan kepala, seolah-olah mereka mau memapaki tikaman itu dengan batok kepalanya. Sekonyong-konyong, pada waktu ujung pedang hampir menyentuh kulit kepala, ia membuang diri ke tanah dan menubruk ke depan. Hampir berbareng, empat hiat di kempungan dan betis kiri Tio Siong Ki tertotok dan tanpa ampun lagi, ia jatuh terjengkang. Bukie tahu, bahwa empat totokan itu hanya dapat melumpuhkan bagian bawah tubuh pamannya. Selagi ia mau menotok Tiong Kiah hiat dan totu hiat di bagian punggung, tiba-tiba Tio Siong Ki mengeluarkan teriakan menyayat hati, kedua matanya terbalik, tubuhnya bergemetaran dan sesaat kemudian, napasnya habis. Hati Bukie mencelos, keempat totokannya takkan melukai seng paman. Apa paman itu memang sudah sakit dan penyakitnya kambuh karena ditotok? Keringat dingin membasai bajunya dan dengan tangan gemeter ia merabak kepala pamannya. Siong Ki menyambar dan topeng Bukie terlocot. Mereka saling mengawasi dengan mata membelalak. Beberapa saat kemudian, Tio Siong Ki berkata dengan suara parau. Tio Bukie kau, kasih sayang kami terhadap kau tersiasia. Tanda petik. Nada suara itu mengunjuk rasa duka dan gusar yang tiada taranya. Sambil menatap wajah Bukie, air mata pendekar Butong itu mengalir turun di kedua pipinya. Tadi, sesudah dirobohkan, ia mengambil keputusan untuk melocotkan topeng musuh, supaya kalau mesti mati, ia mau mati setelah melihat wajah lawannya. Maka itu ia berlagak mati dan akhirnya berhasil menjamret topeng Bukie. Di dalam pihak, Bukie yang berwatak polos tidak pernah menduga bahwa ia akan diakali secara begitu. Pada waktu itu, penderitaan Bukie banyak lebih hebat daripada penderitaan jasmania yang paling hebat. Bagaikan hilang ingatan, ia hanya berkata dengna suara perlahan. Bukan aku, siya supeh, bukan aku yang membunuh Citsusyok. Tio Siongki tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Tanda petik. Serunya. Lekas kau bunuh kami semua. To aku. Lakpe-e. Kau sudah lihat, bahwa manusia yang kita namakan Tatko bukan lain daripada anak Bukie yang kita cintai. Sengwan Kiao, Jialian Chiu dan In Li Heng yang badannya tidak bisa bergerak. Hanya mengawasi dengan mata melotot dan muka merah padam. Hebat sungguh kedudukan Bukie. Tiba-tiba serupa ingatan pendek berkelebat di otaknya. Lebih baik mati. Tapi, sebelum menjemput pedang dan mengorok leher, tiba-tiba Tio Beng berkata. Tio Bukie. Dalam menghadapi penasaran, seorang laki-laki harus bisa mempertahankan diri. Di dalam dunia ini, air surut, batu kelihatan. Kau harus berusaha untuk membinasakan penjahat yang membunuh Bohchit Hiap untuk membalas sakit hatinya. Hanyalah dengan berbuat begitu, baru kau tak percuma menerima kasih sayang para pendekar Butong. Bukie terkejut. Ia menyetujui pendapat Tio Beng. Tapi apakah yang harus kita perbuat? Tanyanya. Sambil menanya begitu, ia menghampiri dan mengurut punggung serta pinggang si nona untuk membuka jalan darahnya yang tertotok. Kau tak usah terlalu bingung. Bujuk Tio Beng dengan suara lemah lembut. Dalam Beng kau terdapat banyak orang pandai, sedang aku pun mempunyai banyak pembantu yang berkepandaian tinggi. Penjahat itu pasti akan bisa dibekuk. Tio Bukie. Teriak Syongki. Kalau di dalam hatimu masih terdapat rasa kasihan, bunuhlah kami dengan segera. Aku tak kuat menyaksikan kau bercinta-cintaan dengan perempuan siluman itu. Paras muka pemuda itu pucat bagaikan mayat. Ia benar-benar bingung dan tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Tindakan kita yang pertama adalah coba menolong Hong Lin Jie. Kata Tio Beng. Sesudah itu, kita berusaha untuk mencari ayah angkatmu. Di sepanjang jalan kita boleh menyelidiki penjahat yang membunuh Boh Chit Hiap dan yang membunuh Piao Moaimu. Apa? Apa? Tanya Bu Kiyai dengan suara terputus-putus. Apakah Boh Chit Hiap dibunuh olohmu? Tio Beng balas menanya dengan suara dingin. Mengapa keempat pamanmu menuduh kau? Apa Inli dibunuh olohku? Mengapa kamu menuduh aku? Apakah hanya kau seorang yang boleh penasaran terhadap orang lain dan orang lain tak boleh merasa penasaran terhadapmu? Kata-kata itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Sekarang, sesudah mengalami sendiri, barulah ia mengakui, bahwa di dunia yang lebar ini sering terjadi kejadian-kejadian yang kebetulan, yang tidak bisa dikira oleh manusia. Sekarang dia sendiri menerima tuduhan berat. Ia tidak berdosa, tapi ia tidak berdaya untuk membersihkan diri. Apakah-apakah Tio Kounio seperti aku? Tanyanya di dalam hati. Apakah keempat pamanmu bisa membuka sendiri totokanmu? Tanya pula nona Tio. Bukie menggelengkan kepala. Tidak. Jawabnya. Totokanku dari ilmu senghoi eleng. Supeh dan susyok takkan bisa membukanya. Sesudah lewat 12 jam, totokan itu akan terbuka sendiri, jalan satu-satunya bagi kita adalah menaruh keempat pamanmu di dalam gua dan kita lantas menyingkirkan diri. Kata Tio Beng. Sebelum berhasil mencari penjahat yang berdosa, kau tak boleh bertemu muka lagi dengan dia. Tapi di dalam gua itu sering keluar masuk binatang. Kata Bukie. Pada jenazah BCS terdapat tanda-tanda gigitan. Ah! Otakmu sudah tidak bisa bekerja lagi. Kata si nona. Kalau salah seorang dari keempat pamanmu bisa menggerakkan tangannya dan dalam tangannya terdapat sebatang pedang, apakah binatang buas akan bisa melukakan mereka? Muka Bukie berubah merah. Ia mengangguk dan menjawab. Benar, kau benar. Sesudah berkata begitu, ia mendukung tubuh keempat pamannya dan menaruh mereka di belakang sebuah batu besar, supaya terbebas dari serangan salju. Bukie tak menjawab dan hanya mengucurkan air mata. Tio Beng tak bisa menahan sabarnya lagi. Kalian adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam rimba persilatan dan aku sungguh tak mengerti mengapa kalian begitu tolol. Katanya. Kalau benar Bukie membunuh Bohchit Hiap, bukankah dengna mudah saja dia bisa membinasakan kalian semua untuk menutup mulut kalian? Kalau dia tega membunuh Bohchit Hiap, apakah dia tak tega membunuh kalian? Jika kalian mencaci terus, aku akan gaplok muka kalian satu persatu. Aku perempuan siluman, aku bisa lakukan apa yang ku katakan. Dulu waktu kalian berada di Ban Hoat Siye, dengan memandang muka Tio Kong Kyo, aku sudah memberi perlakuan istimewa pada orang-orang Butong Pei. Lihatlah. Jari tangan jago-jago Xiaoling, Kun Lun, Goie, Hwe Asan dan Hong Tong diputuskan olehku. Terhadap pendekar-pendekar Butong, aku membuat kecualian. Di bagian mana perlakuanku terhadap kalian kurang sempurna? Bilang. Sungan Kyo berempat saling mengawasi. Di dalam hati mereka masih berpendapat, bahwa Boh Sengkok dibunuh Bu Kie, tapi mereka khawatir, Tio Beng akan benar-benar menggaplok mereka. Seorang gagah boleh dibinasakan, tapi tak boleh dihina. Kalau sampai mereka digaplok si perempuan siluman, mereka benar-benar merasa terhina. Maka itu mereka lantas berhenti mencaci. Tio Beng tersenyum dan berkata, Ambilah tunggangan kita untuk membawa paman-pamanmu ke gua. Bu Kie kelihatan bersangsi. Lebih baik ku dukung mereka. Katanya. Si Nona mengerti maksud perkataan itu. Ia tertawa dingin dan berkata, Apa kau rasa, karena berkepandaian tinggi, kau seorang diri bisa membawa empat orang dengan sekaligus? Ku tahu, kau khawatir begitu lekas kau pergi, aku akan membunuh paman-pamanmu. Kau belum pernah menaruh kepercayaan atas diriku. Baiklah, aku pergi mengambil kuda dan kau tunggu di sini. Mendengar perkataan yang jitu, sekali lagi muka bukia berubah merah. Tapi memang benar ia tidak berani menyerahkan keempat pamannya ke dalam tangan si Nona yang angin-anginan. Maka itu, ia lantas saja berkata, Terima kasih banyak jika Kasudi mengambil kuda-kuda itu, ku tunggu di sini. Hektometer. Tanda petik. Si Nona mengeluarkan suara di hidung. Kau begitu mulia, tapi orang tetap tak percaya kepadamu. Kau begitu baik hati, tapi orang tetap menganggap kau seperti anjing. Sehabis berkata begitu, ia berjalan pergi. Bukia tidak meladeni. Dengan hati masgul, ia megawasi bayangan si Nona. Sekonyong-konyong terdengar suara larinya kuda dari selatan, dan didengar dari suaranya jumlah kuda sedikitnya ada tiga ekor. Tio Beng pun sudah mendengarnya, karenanya ia buru-buru kembali dan berkata, Ada orang. Seria ia berkata begitu, ia lari ke belakang batu dan berjongkok di samping Bukia. Melihat separuh badan Jie Lian Chiu berada di luar batu, ia segera menariknya. Jangan sentuh badanku. Bentak Jie hiap dengan mati melotot. Sina Nona tertawa. Aku justru ingin pegang badanmu. Katanya. Aku mau lihat apa yang bisa diperbuat olehmu. Tio Kouniu. Jangan kurang ajar terhadap subahku. Bentak Bukie. Tio Beng tertawa dan mengeluarkan lidahnya. Sesaat itu, seorang penunggang kuda kelihatan mendatangi, dengan dikejar oleh dua orang lain. Dalam jarak kira-kira tiga puluh tombak, Bukie yang bermata jeli sudah mengenali. Sung Cheng Su To Aku. Bisiknya. Tahan kudanya. Kata Tio Beng. Perlu apa? Tanya Bukie. Jangan banyak tanya. Apa kau lupa, pembicaraan di ruangan kelenteng Bialaihut? Kata si Nona. Bukie mendusin, menjemput sepotong es dan menimpu. Timpukan itu kena tepat di kaki depan kuda Sung Cheng Su yang langsung saja berlutut. Sung Cheng Su melompat turun dan coba membangunkan tunggangannya, tapi kuda itu tidak bisa berdiri lagi sebab tulangnya patah. Melihat pengejarnya sudah datang, cepat Sung Cheng Su segera melarikan diri. Tapi ia tidak bisa lari jauh, karena Bukie sudah menimpu lagi dan potongan es mampir tepat pada jalan darah di betis kanannya. Hampir berbareng robohnya Sung Cheng Su, kedua pengejar itu sudah menyandak. Mereka adalah Tan Yeo Eliang dan Chiang Pun Liong Tau. Heran sungguh. Kata Bukie dalam hati. Mereka bertiga bersama-sama pergi ke Tiang Pek San untuk mencari racun. Mengapa yang seorang lari dengan dikejar oleh yang dua? Sejenak kemudian ia mendapat lain ingatan. Ya, mungkin sekali Song Toako tersadar dan insaf bahwa ia tak boleh melakukan perbuatan terkutuk. Untung juga ia lari ke sini. Aku harus menolong. Begitu menyandak, Tan Yeo Eliang dan Chiang Liong Tau meloncat turun dari tunggangan mereka. Mereka menduga kuda Song Cheng Su roboh sebab terlalu letih dan pemuda itu sendiri terluka berat. Karena dugaan itu, mereka segera menghunus senjata yang lalu dituding ke tubuh Cheng Su. Tangan Bukie sudah mencekal kepingan es siap sedia untuk menimpu. Tapi tangannya sudah disentuh Tio Beng, si Nona mengjeleng gelengkan kepala, menuding kupingnya sendiri dan kemudian menuding Song Cheng Su. Bukie mengerti bahwa ia dinaseh hati untuk bersabar dan menunggu pembicaraan ketiga orang itu. Orang Si Song. Bentak Chiang pun Liong Tau. Mengapa kau kabur di tengah malam buta? Apa kau mau membuka rahasia kepada ayahmu? Sambil mencaci, ia membaling-balingkan golok Cia Kim Pat Kualo di atas kepala Cheng Su. Seng Man Kiao sangat berkhawatir akan keselamatan putranya. Secara kebetulan Bukie menengok dan ia melihat sorot metu Seng Paman yang penuh kekhawatiran itu. Ketika bentrok dengan metu Bukie, sinar matanya berubah dan memperlihatkan sinar memohon. Bukie manggut-manggutkan kepalanya sebagai janji, bahwa ia akan menolong. Kecintaan ayah ibu benar-benar setinggi langit dan setebal bumi. Katanya di dalam hati. Toa supeh begitu gusar terhadapku. Tapi begitu melihat jiwa Song Toa ku terancam bahaya, ia rela untuk meminta pertolongan kepadaku. Andai kata Toa supeh sendiri yang terancam bahaya, ia pasti tak akan meminta pertolongan. Pada detik itu, tiba-tiba hatinya seperti tersayat pisau. Ia ingat bahwa Song Cheng Su mempunyai seorang ayah yang sangat mencintai, sedang ia sendiri seorang anak yatim piatu. Sementara itu terdengar jawaban Song Cheng Su. Aku bukan mau memberitahukan ayah. Pangcu telah memberitahukan kau untuk mengikut kami ke Tiang Pek San Guna mencari obat. Kata Chiang Pun Liong Tau. Mengapa kau pergi tanpa permisi? Chiang Pun Liong Tau. Aku anak manusia mempunyai ayah dan ibu. Kalian memaksa aku untuk mencelakai ayah kandung sendiri. Mana tega aku berbuat begitu? Aku bukan mau berseteru dengan kalian. Aku hanya tak sanggup melakukan perbuatan binatang itu. Apakah kau mau melanggar perintah Pangcu? Apa kau tahu, hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap seorang anggota yang menghianati partai? Aku seorang berdosa besar. Aku memang sudah tak ingin hidup. Selama beberapa hari, setiap kali memejamkan meta, aku selalu melihat bayangan BCS selalu mengganggu aku. Chiang Pun Liong Tau, bunuhlah aku. Aku akan merasa sangat berterima kasih. Baiklah. Bentak si pengemis sambil mengangkat goloknya. Tahan. Cegah Tan Yeo Eliang. Liong Tau Tau, aku apabila Song Heng Tei tetap menolak, lepaskan saja dia. Tak baik kalau kita bunuh. Lepaskan dia. Menegas Chiang Pun Liong dengan suara heran. Benar, dia membinasakan paman gurunya sendiri, Boh Seng Kok. Dia berdosa besar dan pasti akan dibunuh oleh orang partainya sendiri. Perlu apa kita mengotorkan senjata? Itulah perkataan yang mengejutkan. Bagi keempat pendekar Butong, kata-kata itu bagaikan halilintar yang menyambar dengan tiba-tiba. Waktu mengintip pertemuan kepang di kelenteng Biye Lekut, ketika Tan Yeo Eliang menyebut-nyebut nama Boh Seng Kok. Buk Yee sudah menduga bahwa Song Cheng Su telah melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap pamannya itu. Tapi mimpi pun tak pernah mimpi, bahwa Boh Seng Kok binasa dalam tangan pemuda itu. Antara mereka semua, hanyalah Tio Beng yang tidak terlalu kaget, sebab ia sudah menduga terjadinya kejadian itu. Tanto aku, kata Song Cheng Su dengan suara gemetar. Kau sudah bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia ini. Asal kau tidak membuka mulut, ayah tentu tak akan tahu. Tan Yeo Eliang tertawa-tawar. Kau cuma mengingat sumpahku, tapi lupa sumpah sendiri. Katanya, kau sudah bersumpah, bahwa mulai waktu itu kau akan menurut segala perintahku. Apa kau atau aku yang lebih dahulu melanggar sumpah? Biarpun mesti mati, aku tak dapat menuruti perintahmu untuk menaruh racun di makanan Tai Su Hu dan ayah. Lebih baik kau bunuh saja aku. Song Heng Te E, seorang gaga harus bisa bertindak dengan mengimbangi keadaan. Kami bukan menyuruh kau membinasakan ayah sendiri. Kami hanya ingin kau menaruh sedikit racun Bong Hon Yo, obat yang melupakan, supaya mereka tertidur untuk sementara waktu. Bukankah kau sudah mengiakan waktu kita berada di kelenteng Bialai Hut? Aku hanya mengiakan untuk menaruh Bong Hon Yo. Tapi yang ditangkap Chiang Pun Liong Tau adalah binatang-binatang yang sangat beracun ular, kelabang, dan sebagainya. Itu semua racun untuk membinasakan manusia. Itu semua bukan Bong Hon Yo. Tan Ye O El yang mengawasi korbannya dan perlahan-lahan memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Chiuk Hon Yo dari God B.Y.P. sangat cantik bagaikan bidadari. Katanya, di dalam dunia sangat sukar dicari tandingannya. Aku merasa heran mengapa kau rela menyerahkan gadis itu ke dalam tangannya si bocah Bukie. Song Heng T.E. Hari itu kau mengintip kamar tidur para wanita murid-murid God B.Y.P. dan perbuatanmu diketahui O.E.H.C.T. Susyokmu lalu mengejar sehingga terjadi pertempuran di Bukit Batu. Pertempuran itu berakhir dengan peristiwa pembunuhan oleh seorang keponakan terhadap pamannya sendiri. Mengapakah kau sudah melakukan pembunuhan itu? Bukankah karena ingin mendapatkan Chiuk Hon Yo yang cantik manis? Apa sekarang kau bisa mundur lagi? Tidak. Pasti tidak. Dengan menggunakan seantro tenaganya, Song Cheng Su bangun berdiri. Tan Ye O.E.L yang lidahmu sungguh jahat. Teriaknya. Kau menekan aku secara keterlaluan. Malam itu, di dalam pertempuran melawan BCS, aku sudah kalah. Aku berdosa besar. Kalau aku binasa, segala apa akan menjadi besar. Siapa suruh kau membantu aku? Aku kena ditipu olehmu, sehingga sekarang namaku hancur dan tidak akan bisa ditolong lagi. Bagus, bagus. Kata Tan Ye O.E.L yang dengan suara mengejek. Apa boleh aku bertanya? Buah sengkuk mati sebab punggungnya terpukul dengan pukulan cia tian tia ciang, pukulan tangan besai yang menggetarkan langit. Siapa yang memukulnya? Apa kau? Malam itu, aku bukan saja menolong jiwamu, tapi juga menolong namamu. Apa itu salah? Song Heng T.E., di dalam persahabatan, yang lain tak usah disebut-sebut lagi, tapi hal kau membunuh paman sendiri pasti tak akan diwaru air olahku. Sekarang kita boleh berpisahan dan di lain hari kita masih mempunyai kesempatan untuk bertemu muka pula. Mendengar perkataan manusia itu yang seolah-olah bersedia untuk menyudahi segala persoalan sampai di situ, Sung Ceng Su sangat bersangsi. Tan. Tan to aku, apa yang mau diperbuat olahmu terhadapku? Tanyanya. Tan Ye O.E.L yang tertawa. Aku selalu berbuat baik terhapamu, tapi kau tetap tak percaya aku. Katanya. Apa yang aku mau berbuat terhadapmu? Tidak. Aku tak ingin berbuat apapun jua terhadapmu. Aku hanya ingin memperlihatkan serupa barang kepadamu. Kau lihatlah. Apa ini? Bukia dan Tio Beng sangat ingin melihat barang itu. Tapi mereka tidak berani mengeluarkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara kaget dari Sung Ceng Su. Ah, cincin besi godlye pei, milik Chiu Kou Niu. Dari mana kau dapatkan itu Bukia terkejut, tapi di lain saat ia menduga, bahwa cincin itu bukan cincin tulen. Tan Ye O.E.L yang tertawa. Lihatlah dahulu. Katanya. Lihat dulu, apa tulen apa palsu. Beberapa saat kemudian Sung Ceng Su berkata. Waktu berada di Sihek, aku pernah meminta pelajaran silap dari Biat Kod Sutai. Aku lihat cincin ini di jarinya. Rasanya, barang ini bukan barang palsu. Tiba-tiba terdengar suara terang. Inilah buktinya. Katanya. Kalau palsu, bacokanku pasti akan memutuskannya. Lihatlah. Di dalam cincin terdapat empat huruf Liu I.E.S. Yang Li, dihadiahkan kepada anak Siang. Cincin ini dahulu milik W.E.S. Yang Li Hiap, pendiri Go B.Y.P. Dan terbuat daripada B.S.Y.A. Hiantiat. Tanto aku. Tanda petik. Kata Sung Ceng Su dengan suara parau. Dari mana? Dari mana kau mendapatkannya? Di mana Chiu Kou Niu sekarang? Tan Ye O.E.L yang tersenyum. Ciyang pun liong tau, mari kita berangkat. Katanya tanpa memperdulikan pertanyaan Sung Ceng Su. Mulai dari dulu, tapi sekarang Kek Pang tidak memerlukan manusia seperti dia lagi. Suara tindakan kaki lantas terdengar kedua orang itu berjalan ke jurusan utara. Sekonyong-konyong Sung Ceng Su memanggil. Tan To Aku. Apa dia mati atau masih hidup? Tan Ye O.E.L yang kembali. Benar, katanya. Chiu Kou Niu berada dalam tangan kami. Dia sungguh cantik, aku sendiri belum beristeri. Aku ingin memohon kepada Pang Cu untuk menikah dengannya. Kurasa Pang Cu akan meluluskan, Sung Ceng Su mengeluarkan seruan tertahan. Benar, padahal kekatnya seorang kuncu tak akan merampas milik orang lain. Kata pula Tan Ye O.E.L yang. Tan Ye O.E.L yang pasti tidak akan merusak persahabatan karena paras cantik. Tapi sekarang Kek sudah menjadi pengkhianat partai. Di antara kita sudah tidak ada ikatan apapun jua dan aku bisa berbuat sesuka hati. Bukankah begitu? Sung Ceng Su tidak menyaut. Dua macam pikiran rupa-rupanya sedang berkelahi di dalam hatinya. Bukie melirik Sung Man Kiao. Dengan rasa kasian, ia lihat pamannya mengucurkan air mata. Sebagai seorang gagah kalau bukan berlalu duka, paman itu tentu tidak akan menangis. Beberapa saat kemudian barulah Sung Ceng Su berkata. Tan To Ako, Liong Tau To Ako, tadi pikiran ku kusut. Aku bersalah dan ku harap kalian suka memaafkan. Tan Ye O.E.L yang tertawa terbahak-bahak. Nah begini baru benar. Katanya. Dengan menepuk dada aku memberi jaminan, bahwa soal kau menaruh Bong Hon Yo di minuman para pendekar Butong, bukan saja jiwa ayahmu tak akan kurang suatu apa, tapi Ciu Cia Jiak pun akan segera menjadi istrimu. Sesudah Tio Sem Hang dan para pendekar Butong berada di dalam tangan kita, Tio Bukie pasti akan menurut segala perintah kita. Sesudah Kepang menguasai Beng Kau, mengusir Tat Kau dan merebut pulang tahta kerajaan, kau dan aku akan menjadi menteri-menteri sendiri negara. Bukan saja istri kita dan anak-anak kita, tapi ayahnya pun akan menikmati segala kebesaran. Seng Cheng Su tertawa getir. Tia-tia bukan manusia yang kemaruk harta. Katanya. Aku hanya mengharap ayah jangan membunuh aku. Kalau harapan itu bisa terkabul, aku sudah merasa puas. Tan Ye O.E.L yang tertawa. Kecuali ayahmu Dewa, ia pasti tak akan tahu latar belakang kejadian itu. Katanya. Seng Heng T.E. Apakah kakimu terluka? Kita berdua bisa menunggang kudaku. Setibanya di kota kita bisa membeli lain kuda. Sebab terburu-buru, betisku terpukul kepingan es. Jawabnya. Sungguh sial kepingan es itu kena tepat pada kau penghiat. Di dalam dunia memang sering terjadi kejadian yang kebetulan. Dari pengakuan Song Cheng Su dapatlah dilihat kelihayan bukia dalam ilmu melepaskan senjata rahasia. Pemuda itu sama sekali tak pernah menduga bahwa dirinya dibokong orang. Ia hanya merasa terpukul kepingan es yang secara kebetulan kena pada jalan darahnya. Hal ini pada hakikatnya tidak luar biasa. Lengan kita secara tidak sengaja juga sering membentur meja kursi dan kadang-kadang begitu terbentur, kita merasa kesemutan, karena benturan itu kebetulan kena pada hiat. Bukan sial, tapi mujur. Kata Tan Yeo Eliang sambil tertawa. Song Heng Teh E bernasib baik dan sudah ditakdirkan bakal mempunyai istri yang sangat cantik. Kalau betismu tidak terpukul es dan kami tidak bisa menyusul, maka kau tak akan tersadar dari kekeliruan. Dengan demikian, bukan saja namamu hancur, tapi usaha kita pun akan menjadi gagal. Selain begitu, Chiu Chie Jack yang ngayu akan menjadi istri Tan Yeo Eliang. Bukankah kejadian itu seperti burung hang berjodoh dengan burung gagak seolah-olah sekuntum bunga tertancap di atas tai kerbau? Ia berbicara secara guyon-guyon, tapi setiap perkataannya hebat bukan main dan menekan Song Cheng Su, sehingga pemuda itu tidak bisa berkutik lagi. Song Cheng Su menghela nafas dan berkata dengan suara perlahan. Tanto aku, bukan aku tidak percaya. Kau mau bertemu dengan Chiu Kou Wanyu? Memutus Tan Yeo Eliang. Boleh. Mudah sekali. Sekarang Pang Chu dan para tiang loo berada di Louliong dan Chiu Kou Wanyu pun berada di situ. Mari kita pergi ke Louliong. Sesudah urusan butong beres, kakakmu akan segera mengadakan pesta pernikahan untuk mewujudkan idam-idamanmu. Dan seumur hidup, kita akan berterima kasih kepada Tan Yeo Eliang Toa Koha, ha, ha. Baiklah, mari kita pergi ke Louliong. Louliong. Kata pula Song Cheng Su. Tep to aku, bagaimana-bagaimana Chiu Kou Wanyu bisa berada dalam tangan kita? Itulah berkat jasa Louliong tau to aku. Jawabnya sambil tertawa. Hari itu, ketika Chiang Pang dan Chiang pun Louliong tau makan minum di sebuah Chiulau, mereka lihat tiga orang yang tidak dikenal. Sesudah diselidiki, salah seorang adalah Chiu Kou Wanyu. Chiang pun Louliong tau to aku segera mengirim orang untuk mengundangnya. Legakan hatimu. Chiu Kou Wanyu sehat wafiat, tak kurang satu apa. Bu Kieh mengeluh. Sekarang baru ia tahu bahwa hari itu mereka sebenarnya dikenali. Jika Giyahu tidak buta, ia bisa lihat bahwa rahasia sudah terbuka. Pikirnya. Hayaku dan Chie Jiyak masih terus mimpi. Tapi bagaimana dengan keselamatan Giyahu? Dia bingung sebab Tan Yeo Eliang tak pernah menyebut-nyebut tayah angkatnya. Sementara itu si orang Shitan sudah berkata pula. Song Heng Tei, sesudah kau menikah dengan Chiu Kou Wanyu, Gobi Yee dan Butong Pei harus menurut perintah Kepang. Xiao Lim Pei sudah berada dalam tanganku. Ditambah dengan Kepang dan Bengkau, tenaga kita bukan main besarnya. Kita pasti bisa mengalahkan orang Mongol dan merebut negeri. Huhuh negara akan segera menukar majikan. Tan Yeo Eliang berbicara dengan hati berbunga-bunga. Ia memperlihatkan lagak seolah-olah Kepang sudah merebut seluruh negeri dan ia sendiri akan segera naik ke tahta kerajaan. Chiang pun Lia Ong Tau dan Song Cheng Su juga turut ketawa, tapi tertawa mereka tertawa getir. Mari kita berangkat. Ajak Tan Yeo Eliang. Song Heng Tei ee bok chit hiap binasa di dekat ini. Kau telah memasukkan jenazahnya ke dalam gua yang rasanya tak jauh dari sini. Bukankah begitu? Tadi, kudamu tiba-tiba roboh. Apakah roh bok chit hiap menunjukkan keangkerannya? Ha, 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 ha. Kata-kata itu membangunkan bulu Roma Song Cheng Su yang lantas saja berjalan dengan terpincang-pincang. Sesudah ketiga orang itu berlalu, Buk Yee lalu membuka jalan darah keempat pamannya sambil berlutut. Ia manggut-manggutkan kepalanya dan berkata, Supeh, Susyok, tadi Tichie berada dalam keadaan terjepit dan tidak bisa membersihkan diri, sehingga karena terpaksa, Tichie telah melakukan perbuatan berdosa terhadap Supeh dan Susyok. Tichie bersedia untuk menerima segala hukuman. Sung Wan Kiau menghela nafas panjang, air matanya mengucur dan ia menengadah tanpa mengeluarkan sepatah kata. Jie Lian Chiu segera membangunkan keponakannya dan berkata dengan suara menyesal. Perhubungan kita bagaikan perhubungan tulang dan daging. Hal itu tak usah disebut-sebut lagi. Aku sungguh tidak duga, bahwa Cheng Su Cheng Su Hai, kalau bukan mendengar dengan Kuping sendiri, siapa yang bisa percaya tiba-tiba SRT. Sung Wan Kiau menghunus pedang. Binatang. Katanya dengan suara gemetar. Sem Wiesu Tee, anak Bukie, mari kita kejar. Biar ku bunuh binatang itu dengan tangan sendiri. Seria ia berkata begitu, badannya berkelebat dan ia mengubar putranya dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. To aku, balik. Teriak Tio Song Ki. Kita harus berdama dulu. Tapi Song Tai Hiap tidak meladeni. Bukie segera mengudak. Dengan cepat ia melewati Seng Paman dan lalu menghalang di depannya. Tio Su Peh. Katanya sambil membungku. Sia Su Peh ingin bicara. Sebab ditipu, Sung Toa Ko telah membuat kekeliruan. Di hari kemudian, ia pasti akan mendusin. Jika Toa Su Peh mau menghukum, tak perlu tergesa dua. Cite E. Cite E. Kata Song Wan Kiao dengan suara ditenggorokan. Kakakmu benar dua berdosa besar. Sekonyong-konyong ia mengangkat pedangnya dan coba menggorok leher. Bukie terkesiap dan secepat kilat tangannya menyambar. Sungguh mujur dia keburu merampas senjata itu dengan menggunakan ilmu Kian Kun Tai Lo Ie. Tapi biarpun tak sampai membinasakan, ujung pedang menggores juga leher Song Tai Hiap. Ketika itu Jie Lian bertiga sudah menyusul. Toa Ko. Kata Tio Song Ki dengan suara membujuk. Cheng Su telah melakukan perbuatan sangat terkutuk itu dan semua orang butong pasti takkan dapat mengampuninya. Tapi, membersihkan rumah tangga sendiri urusan kecil, sedang urusan yang besar adalah keselamatan rakyat. Tak boleh, karena memperhatikan yang kecil, kita menyanyiakan yang besar. Membersihkan rumah tangga sendiri urusan kecil? Menegas Song Wan Kiao dengan meti melotot. Huh, sungguh sial aku mempunyai anak pengkhianat itu. Didengar dari omongan Tan Yeo Eliang, Kepang ingin meminjam tangan Cheng Su untuk mencelakai guru kita. Kata pula Tio Song Ki dengan sabar. Di samping itu, Kepang berusaha untuk menekan atau mempengaruhi berbagai partai rimba persilatan guna merampas negeri. Bagi kita, Su Chun, guru yang mulia, merupakan urusan besar. Keselamatan rimba persilatan dan rakyat di kolong langit juga merupakan urusan besar. Cheng Su yang durhaka pasti akan mendapat pembalasan. Kewajiban kita yang sekarang ini adalah berdamai untuk menolong urusan besar. Song Wan Kiao membungkam. Ia tak dapat membantah perkataan adiknya. Akhirnya ia memasukkan pedangnya ke dalam sarung dan berkata dengan suara perlahan. Pikiran ku kusut, otak ku tak bisa memikir lagi. Biarlah sietai yang memikirkan tindakan kita. Sesudah kegusaran kakaknya agak meredah, In Lee Hang lalu mengeluarkan obat dan membalut luka Song Wan Kiao. Menurut pendapatku. Kata pula Tio Xiong Ki. Karena Kepang ingin mencelakai Su Chun dan guru kita tidak tahu menahu, maka tindakan yang harus segera diambil adalah pulang ke Butong secepat mungkin. Meskipun Tan Y.O.L. yang mengatakan bahwa ia ingin meminjam tangan Cheng Su, manusia jahat itu mungkin akan turun tangan terlebih siang. Yang terpenting bagi kita ialah melindungi Su Cho An. Su Cho An sudah berusia tinggi, kalau kejadian dahulu sampai terulang, kalau sampai ada musuh lagi yang sampai membokong dengan menyamar sebagai pendeta Siao Ling, kita tak akan bisa menebus kedosaan kita, sehabis berkata begitu, ia mengawasi Tio Beng dengan mata mendulik. Ia rupa-rupanya masih mendongkol karena si Nona pernah berusaha untuk membinasakan Tio Sem Hong. Sung Wan Kiao mengeluarkan keringat dingin. Benar, benar. Katanya dengan gemetar. Sebab ingin membunuh anak Jai Hanam itu, aku sampai melupakan keselamatan Su Cho An. Hai, otakku sudah miring. Ia seorang yang tak sabaran. Hayo. Lekas. Kita harus berangkat sekarang juga. Desaknya berulang-ulang. Bukie. Kata Tio Siongki sambil berpaling kepada keponakannya. Tugas menolong Cie Kaunio harus ditunaikan olahmu sendiri. Sesudah berhasil, datanglah di Butong San. Bukie membungkuk dan berkata. Baiklah supeh. Tio Kaunio berwatak kejam. Bisik Tio Siongki. Kau harus berhati-hati. Cheng Su merupakan sebuah contoh seorang laki-laki tak boleh dibikin lupa oleh paras cantik. Dengan muka merah Bukie manggut-manggutkan kepalanya. Sesudah selesai berdamai, keempat pendekar Butong Bukie lalu menguburkan jenazah Boh Sengkok di belakang sebuah batu besar. Mereka menangis sedih sekali dan sehabis memeras air mata, Seng Wan Kiau berempat segera berangkat. Sesudah mereka berlalu, Tio Beng mendekati Bukie dan berkata. Sia supehmu menasihati supaya kau berhati-hati terhadapku dan jangan sampai kena dibikin lupa oleh paras cantik. Dia mengatakan bahwa Seng Cheng Su adalah sebuah contoh. Benarkah begitu bagaimana kau tahu? Tanya Bukie dengan suara jengah. Apakah kau mempunyai kuping sunhang nie? Tio Beng mengeluarkan suara di hidung. Sekarang aku bicara terus terang. Katanya dengan bangga. Aku berani memastikan bahwa sesudah memikir dan memikir lagi, Seng Tai Hiak dan yang lain-lain akan berbalik mempersalahkan Chiu Chia Jiak yang dianggap sebagai gara-gara yang mengakibatkan runtuhnya seorang jago muda dari Butong Pei. Huhuh, jalan pikiran orang lelaki tak pernah terlolos dari terkaanku. Seng Toa supeh dan lain-lain paman adalah kuncu, manusia utama, kata Bukie. Mereka semuanya sudah mengetahui aturan dan tidak mungkin mempersalahkan orang secara serampangan. Seng Ona tertawa dingin. Huh, makin kuncu mungkin makin gila. Katanya. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata lagi sambil tertawa. Lekas tolong Chiu kau untukmu. Kau celaka besar kalau dia sampai jatuh ke dalam tangan Song Cheng Su. Muka Bukie berubah merah. Mengapa celaka besar? Tanyanya sambil tertawa kecil. Dengan mengikuti tapa kaki kuda Bukie dan Tio Beng berhasil menemukan tunggangan mereka yang lantas saja dikaburkan ke Kuan Li. Bukie membedal kuda dan dengan pikiran kusut. Ia memikiri ayah angkatnya dan memikiri juga Chiu Chiajia. Mengingat bahwa Kepang ingin menggunakan ayah angkatnya untuk menekan Bengkau, maka andai kata orang tua itu benar-benar jatuh ke dalam tangan partai pengemis, jiwanya belum tentu terancam. Tapi biarpun begitu, Seng Giyahu tentu tidak bisa terlolos dari segala hinaan. Ia lebih berkulatir akan keselamatan Chiajia. Sinona putih bersih. Dalam menghadapi Tan Yeo Eliang yang jahat dan Song Cheng Su yang tidak mengenal memalu, jika didesak sampai di pojok, Sinona pasti akan binasa. Mengingat begitu, ia ingin sekali mempunyai sayap supaya tiba di Lauliong terlebih cepat. Malam itu ia menginap di sebuah penginapan kecil. Walaupun tunggangan mereka kuda-kuda jempolan, tapi sebab dibedal terus-menerus, kedua binatang itu sudah lelah sekali. Setiba di rumah penginapan mereka tak mau makan rumput lagi. Sambil merebahkan diri di pembaringan batu makin lama Bukie makin bingung. Indap-indap ia pergi ke depan jendela kamar Tio Beng. Nona itu sedang pulas nyinyak. Sesudah berpikir beberapa saat Bukie pergi ke meja pengurus penginapan, mengambil perabot tulis menyobek selembar kertas dan lalu menulis sepucuk surat. Ia mengatakan bahwa karena keadaan mendesak, ia mengambil keputusan untuk melangsungkan perjalanan di tengah malam. Sesudah menaruh surat itu di atas meja, ia membuka jendela, melompat keluar dan lari kabur ke jurusan selatan dengan menggunakan ilmu ringan badan yang paling tinggi. Demikian, setiap malam ia meneruskan perjalanan dengan menggunakan ilmu ringan badan, sedang di waktu siang ia menggunakan keledai atau kuda. Dalam beberapa hari saja ia sudah tiba di Lauliong. Meskipun terus menggunakan tenaga dan beberapa hari tak pernah tidur sebab memiliki luakang yang sangat kuat ia tidak terlalu payah. Menurut perhitungan, dengan mengubar tanpa mengasuh, siang-siang ia sudah bisa melampaui rombongan Tan Yeo Eliang. Tapi ia tak pernah bertemu dengan mereka. Mungkin sekali selagi ia berjalan di waktu malam, mereka sedang mengasuh di penginapan. Lauliong adalah sebuah kota penting di Provinsi Hopak. Pada zaman Kerajaan Tong, kota itu dijaga oleh seorang pembesar cipta usuh selama Kerajaan Chong dan Goan. Lauliong mengalami beberapa kali peperangan, sehingga kotanya hancur dan sampai sekarang belum pulih seperti sedia kala. Tapi biarpun begitu kota tersebut banyak penduduknya dan berbeda dengan kota-kota di Kuhan GWA yang sangat sepi. Setibanya di kota itu, Bukiai berkeliling di jalan-jalan raya, di jalanan kecil, di lorong-lorong, di rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan. Heran sungguh ia tak pernah bertemu dengan seorang pengemis. Tan Yeo Eliang tentu tidak berdusta waktu ia mengatakan bahwa para pemimpin pengemis berkumpul di Lauliong. Mungkin sekali pengemis-pengemis itu sedang pergi menemui Pangcu mereka. Kalau aku bisa mencari tempat pertemuan mereka, aku akan bisa menyelidiki benar tidaknya Giyahu dan Chiajak di Tawan Kepang. Kata Bukiai di dalam hati. Tapi sesudah menjelajah di seluruh dan di sekitar kota, ia masih belum mendapatkan sesuatu yang memberi petunjuk baik. Waktu maghrib Bukiai mulai bingung. Tanpa merasa ia ingat kefaedahan Tiobeng. Kalau dia berada bersama aku, aku tentu tidak akan menghadapi jalanan buntu ini. Pikirnya. Dengan mas Guliai lalu mencari sebuah rumah penginapan yang layak. Sesudah makan minum ia tidur sebentaran. Kira-kira tengah malam, ia melompat ke genteng untuk menyelidiki lagi. Dengan matanya yang sangat tajam, ia mengawasi keseputarnya, keadaan sunyi senyap dan angin dingin meniup dengan perlahan. Sedikit pun tak terlihat tanda, bahwa di kota itu tengah berlangsung pertempuran antara orang dua kangung. Ia jadi uring-uringan. Sekonyong-konyong dari loteng tinggi dari sebuah gedung besar terlihat sinar api. Kalau bukan milik pembesar tinggi, gedung itu tentu milik seorang hartawan. Pikirnya. Tak mungkin pemilik gedung mempunyai sangkut laut dengan partai pengemis. Belum habis jalan pikirannya, mendadak sesosok bayangan manusia melompat keluar dari sebuah jendela loteng. Gerakan orang itu cepat luar biasa dan dalam sekejap, ia tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Kalau bukan Bukye yang mempunyai matu istimewa, melihat pun orang tak akan bisa melihatnya. Apa orang jahat bekerja di gedung itu? Tanyanya di dalam hati. Orang itu ahli silat kelas utama. Karena tak mempunyai tujuan tertentu, ia lantas mengambil keputusan untuk coba melihat-lihat. Setibanya di samping gedung, dengan sekali menjejakan tanah, tubuh Bukye melesat ke atas dan melompati tembok yang mengurung gedung. Sekonyong-konyong jantungnya memukul lebih. Tanti yang ngeloh sangat rewel. Demikian terdengar suara seorang. Terang-terang ia sudah mengatakan, bahwa kita akan berkumpul pula, di Laohoko pada Ciahwee Cepeh. Sekarang ia mendadak menyuruh kita menunggu di sini. Dia bukan Pangcu, tapi lagaknya seperti Pangcu saja. Bukan main girangnya Bukye. Ia mengenali bahwa suara itu suara seorang anggota Kepang. Suara itu datang dari Taman Bunga. Begitu mendekat, ia dengar suara Suhwee Ling yang berkata. Tanti yang ngeloh sangat berakal budi. Ia berhasil mebekuk Kimo Seong Chiasun, yang dicari oleh segenap rimba persilatan selama 20 tahun lebih tanpa berhasil. Hasil yang gemilang itu jangankan di dalam partai kita sekalipun seluruh rimba persilatan, tak ada orang yang bisa meneladaninya. Bukye kaget bercampur girang. Sekarang ia tahu, ayah angkatnya berada dalam tangan orang-orang Kepang. Sesudah mengetahui itu, menolong Seng Giyahu tak begitu sukar lagi pikirnya. Di dalam partai pengemis tidak terdapat tokoh-tokoh yang benar-benar berilmu tinggi. Ia segera mendekati jendela dan mengintip dari celah-celah. Ternyata pertempuran itu berlangsung di sebuah pendopo di Taman Bunga. Ia lihat Suhwee Ling duduk di tengah-tengah. Cho An Kang dan Cie Hoa Tiang Loo, Cie Yang Pang, Leong Tau dan Tiga Tiang Loo delapan karung duduk di sebelah bawah. Selain mereka terlihat pula seorang setengah tua yang berbadan gemuk dan mengenakan pakaian indah. Dilihat dari pakaiannya, dia seorang hartawan, tapi pada punggungnya terdapat enam lembar karung. Bukye manggut-manggutkan kepalanya. Benar, katanya di dalam hati. Hartawan itu seorang murid Kepang. Para pengemis berkumpul di rumah orang kaya raya tak akan dapat diduga oleh siapapun jua, sungguh pintar. Sementara itu Suhwee Ling berkata pula. Permintaan Tantiang Loo supaya kita menunggu di Loo Ling tentu mempunyai sebab-musabab yang beralasan. Kita mempunyai tujuan besar dan kita harus berhati-hati. Pang Chu. Kata Chiang Pang Leong Tau. Tujuan orang gagah dalam mencari Chia Sun adalah untuk memperoleh Tu Ling Tu yang dikenal sebagai Bulim Chie Chun, yang termulia dalam merimba persilatan. Tapi Tu Leong Tu tidak terdapat di badan Chia Sun. Biar dibujuk dan diancam, dia tetap tidak mau beritahukan di mana adanya golok mustika itu. Dengan demikian, kita hanya mendapat seorang buta yang harus diberi makan dan minum. Apa gunanya? Menurut pendapat Tu Chu, sebaiknya kita siksa padanya. Tu Chu melihat, apa dia tetap menutup mulut. Suhwee Ling menggoyang dua kantangan. Tidak benar. Katanya. Tindakan keras bisa merusak urusan besar. Kita harus tunggu Tantiang Loo. Oh. Sesudah dia tiba, kita boleh berdamai lagi. Paras muka Chiang Pang Leong Tau mengunjuk rasa mendongkol. Ia rupa-rupanya merasa jengkel karena seng pemimpin terlalu menurut perkataan Tan Yeo Elyang. Suhwee Ling merogos aku dan mengeluarkan sepucuk surat yang lalu diangsurkan kepada Chiang Pang Leong Tau. Pang Heng Te E. Katanya. Ku mintakah segera berangkat ke Ho Chi U dan menyerahkan surat ini kepada Han San Tong. Beritahukan dia, bahwa puteranya berada dalam tangan kita dengan tak kurang suatu apa. Asal dia suka menaklu kepada partai kita, aku akan memperlakukannya secara layak. Apakah pekerjaan menyampaikan surat harus dilakukan oleh Teg Ho Chi U? Katanya Chiang Pang Leong Tau. Paras muka Suhwee Ling lantas saja berubah. Pang Heng Te E. Katanya. Selama setengah tahun ini Han San Tong dan kawan-kawannya telah mencapai hasil-hasil besar di daerah Ho Chi U. Ku dengar, di bawah perintah terdapat orang-orang gagah kelas, seperti Ko Goan Chiang, Cietat, Siang Gyacun dan lain-lain. Maksud suratku ini ialah supaya Han San Tong menaklu kepada kita. Kalau dia bersedia untuk menakluk, Pang Heng Te E. harus menyelidiki apa menakluknya itu sungguh-sungguh atau berpura-pura. Di samping itu, Pang Heng Te E. pun harus mencari tahu kekuatan dari barisan Bengkau. Tugas Pang Heng Te E. bukan semata-mata menyampaikan surat. Tugasmu adalah berat, Chiang Pang Leong Tau tidak berani membantah lagi. Baiklah. Katanya. Sesudah memberi hormat kepada pemimpinnya, ia segera meninggalkan ruangan pertemuan. Sesudah itu dengan gembira mereka saling mengutarakan pikiran mengenai kemakmuran dan kejayaan Kei Pang yang sesudah menaklukkan Bengkau, Siauling, Butong dan Godi Ye Pei. Angan-angan Suhwe E. leong ternyata tidak semuluk Tan Yeo E. leong. Dia sudah merasa puas jika Kei Pang bisa menjagoi dalam rimba persilatan. Dia tidak bercita-cita untuk merebut negara dan menjadi kaisar. Bu Kie merasa sebal untuk mendengari lebih jauh dan berkata dalam hatinya. Didengar dari pembicaraan mereka, Giehu dan Ciejak terkurung di gedung ini. Sebaiknya aku berusaha untuk melepaskan mereka dan kemudian barulah menghajar pengemis-pengemis yang tak mengenal malu itu. Sekali menjejak bumi, tubuhnya melesat ke atas dan hinggap di dalam pohon. Ia mengawasi kesekitarnya, mencari-cari tempat yang dijaga keras. Segera juga ia lihat, bahwa di bawah loteng terdapat belasan pengemis yang meronda dengan senjata terhunus. Ia melompat turun, mendekati loteng itu, menyembunyikan diri di belakang sebuah batu besar. Selagi dua peronda memutar badan, secepat kilat ia lari ke kaki tembok di bawah loteng dan lalu memanjat ke atas dengan menggunakan ilmu Pek Kho Yeo E. Ciyang Kong, cecak merambat di tembok. Ia segera memasang kuping dan matuk ke loteng yang terang-benderang itu. Namun akhirnya dengan rasa penasaran ia lalu mengintip dari celah-celah jendela. Sepanjang lilin besar yang ditaruh di meja sudah terbakar habis, separuh, tapi di dalam kamar itu tidak terdapat bayang-bayangan manusia. Loteng itu mempunyai tiga kamar. Sesudah menyelidiki kamar sebelah timur, ia mengintip di jendela kamar sebelah barat. Lilin yang berada di kamar itu juga kelihatannyalah sangat terang dan di atas meja terlihat banyak makanan dengan tujuh-delapan mangkok nasi dan sumpitnya. Tapi cawan-cawan arak belum diminum dan makanan itu baru saja dimakan. Herannya, di kamar itu pun tidak terdapat manusia. Kamar yang di tengah gelap gulita. Bukie mendorong pintu, tapi terkunci dari dalam. Giyahu. Panggilnya dengan suara perlahan. Ia tidak mendapat jawaban. Kalau Giyahu tidak dikurung di sini, mengapa loteng ini dijaga begitu keras? Pikirnya. Apakah ia menggunakan tipu berisi-berisi kosong, kosong-kosong berisi, berisi is kosong, kosong berisi apa yang dilihat berisi, sebenarnya kosong, dilihat kosong sebenarnya berisi. Tiba-tiba hidungnya mengendus bau darah yang keluar dari kamar itu. Ia terkejut. Dengan mengeluarkan sedikit tenaga tapal pintu patah. Sambil mendorong pintu, ia melompat ke dalam dan menyambut kedua potongan tapal pintu itu supaya tidak jatuh dan mengeluarkan suara. Baru ia menindakan kakinya menginjak sesuatu yang lembek seperti tubuh manusia. Ia membungkuk dan merabah-rabah. Aha! Mayat manusia yang mati belum berapa lama. Ia merasa agak lega karena mayat itu berkepala kecil. Dengan jari tangannya ia menotok papan kamar barat yang lantas berlubang dan dari lubang itu masuk sinar terang. Sekarang ia bisa lihat bahwa kamar itu penuh mayat pengemis yang kelihatannya binasa karena mendapat luka hebat di badan. Ia membuka baju satu di antaranya dan melihat tapak tinju di dada, tapak dari pukulan Citsyangkun. Ah! Inilah pukulan Giyahu. Pikirnya dengan rasa girang. Di sudut tembok terdapat sebuah gambar obor tanda bengkau yang diukir dengan serupa benda tajam. Tapi bagaimana Giyahu bisa dibekuk mereka? Tanya Bukia di dalam hati. Mungkin mereka menggunakan bonghonyo, tambang atau jala. Tapi pintu ditapal dari dalam. Bagaimana Giyahu bisa keluar? Heran. Sambil memikir begitu, ia tiba-tiba melihat darah di lain pintu dan di daun pintu bagian luar terdapat telapak-telapak tangan. Sekarang ia mengerti. Ayah angkatnya tidak sengaja membunuh seorang dan sesudah keluar dari kamar, ia menyuruh orang itu menapal pintu, akan kemudian mengirim pukulan Citsyangkun pada daun pintu. Biarpun teraling selembar papan, pukulan tersebut masih kuat untuk membinasakan pengemis itu yang memuntahkan darah dan darahnya menyembur ke pintu. Ya, tadi kulihat melompatnya bayangan manusia dari atas loteng. Pikirnya, bayangan itu tentulah Giyahu tapi tidak mungkin. Orang itu bertubuh kurus kecil, sedangkan Giyahu tinggi besar. Siapa dia? Ia keluar dari kamar dan melongo ke bawah. Para pengemis masih meronda. Mereka tak tahu apa yang terjadi di atas. Pengemis dua baru saja mati dan Giyahu tentu belum pergi jauh. Pikirnya, perlu apa kau menebak-nebak? Sebaiknya aku menyusul dan menanyakannya. Aku dan Giyahu bisa kembali ke sini untuk menghajar pengemis dua bau itu. Bayangan yang tadi melompat turun dari tembok sebelah barat daya. Setelah mengambil keputusan, Bukyai segera melompat ke satu pohon dan dari pohon itu, dia melompat pula ke atas tembok barat daya. Ia membungkuk untuk menyelidiki. Dengan rasa heran dia mendapat kenyataan, bahwa di situ terpeta tapak-tapak kaki kecil, yaitu tapak wanita. Siapa wanita itu? Tanyanya di dalam hati. Biat Kho Tsutai telah meninggal dunia. Chie Sanliong Ong pergi ke lain negeri, Pan Shokhem dari Kunlun Pei belum tentu mempunyai ilmu ringan badan yang sedemikian tinggi. Chie Jack dan Tio Beng tak mungkin. Yang lain lebih tak mungkin. Tapi ia tak memikir panjang dua lagi dan segera menguber ke jurusan barat daya. Sesudah berlari-lari beberapa kali dengan mengikuti jalan raya, ia tiba di persimpangan jalan. Sesuai dengan kebiasaan Kho, mereka lantas mencari tanda-tanda di gombolan rumpu tinggi. Benar saja, di sebuah batu besar ia menemukan gambar robor yang mengunjuk ke sebuah jalan kecil, jurusan barat daya. Ia girang karena jejak ayah angkatnya sudah dapat diikuti. Gambar itu yang sangat indah tidak mungkin dilukis oleh sebarang orang. Hanyalah orang-orang seperti Chia Sun Yang Bun Bu Coan Bei yang dapat melukisnya. Tanpa ragu-ragu lagi, ia lalu mengejar dengan mengambil jalanan kecil itu. Ketika tiba disibuk, Fajar sudah menyingsing. Sesudah menangsal perut dengan bakpau dan kuevia, ia meneruskan perjalanan ke arah barat. Di pangcutin di kaki tembok ia menemukan sebuah gambar robor yang mengunjuk ke sebuah situng, tempat pemujaan Abu Leluhur. Ia girang dan merasa pasti bahwa ayah angkatnya bersembunyi di tempat itu. Ia menghampiri dan memilih empat huruf gui siai sutung, tempat pemujaan Abu Leluhur orang si gui, di papan merek. Begitu masuk ia mendengar suara ramai-ramai dari sejumlah orang yang sedang berjudi. Melihat bukie yang berpakaian indah, kepala judi segera menghampiri dan berkata sambil tertawa. Kongkou ya, hayolah. Ia berpaling pada para penjudi dan berkata pula. Berikan tempat kepada Kongkou ya. Alis bukie berkerut dan matanya menyapu ke seluruh ruangan. Para penjudi itu bukan orang-orang Kang Ou? Maka itu tanpa meladeni ajakan orang, ia segera berteriak. Giyahu! Giyahu! Tapi ia tak mendapat jawaban. Salah seorang penjudi yang iseng mulut tertawa dan berkata. Mau apa kau nak? Giyahumu berada di sini. Para penjudi lantas saja tertawa terbahak-bahak. Sambil menahan sabar bukie menanya si kepala judi. Apakah kau lihat seorang to'aya yang berambut kuning bertubuh tinggi besar dan buta matanya? Omong kosong. Jawabnya dengan suara tawar. Di kolong langit mana ada si buta yang bisa berjudi? Kecuali kalau dia sudah bosan hidup. Darah bukie meluap. Ia melompat dan mencekal si kepala judi dan penjudi yang tadi mengejeknya dan melontarkannya ke genteng. Walaupun tidak terluka mereka ketakutan setengah mati dan berteriak-teriak minta tolong.